Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Jalan keluar Jordan Sancho dari Ultra World makin terlihat. MU, inchar winger Belanda berstatus bebas transfer. Masa depan Jordan Sancho di Manchester United diakini hampir usai. The Red Devils dikabarkan tengah mengincar winger asal Belanda yang pernah membela Aston Villa dan Everton di Premier League, Anwar El Ghazi. Nasib Jordan Sancho di Ultra World tengah menjadi pembicaraan hangat. Reaksi sang pemain yang cukup keras terhadap pernyataan manajer MU, Eric Ten Hag, setelah kekalahan dari Arsenal di Premier League, membuat situasinya tidak menentu. Kini kabar terbaru menyebut, Jordan Sancho kemungkinan besar akan pergi dari Ultra World pada Januari 2024. Kabar itu diperkuat dengan langkah MU yang tengah mempertimbangkan untuk merekrut Anwar El Ghazi yang kini berstatus bebas transfer. Seperti dilansir dari Daily Mail, MU tengah mempertimbangkan kemungkinan mendapatkan winger asal Belanda yang pernah membela Aston Villa dan Everton di Premier League itu, di tengah ketidakpastian Jaden Sancho dan Anthony, di mana nama terakhir tengah tersandung kasus hukum seperti yang pernah dialami Mason Greenwood. Anwar El Ghazi tercatat sudah tidak lagi berstatus pemain PSV Eindhoven, di mana kontraknya bersama klub Belanda itu diputus atas kesepakatan bersama pada 4 September 2023. Situasi ini yang membuat MU tertarik untuk menghubungi pemain berusia 28 tahun itu. Bahkan ternyata El Ghazi juga hadir di Emirates Stadium saat MU kalah 1-3 dari Arsenal di laga terakhir Premier League sebelum FIFA Match Day September 2023. MU punya kesempatan untuk membawanya kembali ke Premier League meski punya saingan dari klub Arab Saudi. Kehadiran Anwar El Ghazi juga bisa meringankan beban gaji MU untuk dua pemain di atas, di mana Anthony dan Jaden Sancho menghabiskan dana 158 juta pound jika digabungkan. Bruno Fernandes gemilang di kualifikasi Euro 2024, kapten MU Raja Esis saat bela Portugal. Bruno Fernandes layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Portugal vs Luxembourg, Match Day 6 Group J Kualifikasi Euro 2024, Selasa 12 September 2023 dini hari, waktu Indonesia Barat. Bermain di Estadio Algarve, tuan rumah Portugal tampil perkasa untuk memetik kemenangan 9 gol tanpa balas, 9-0. Meski tanpa Cristiano Ronaldo, level permainan Portugal tidak menurun. Kali ini, Portugal mencatatkan total 22 tembakan, 10 di antaranya tepat sasaran, dan 9 di antaranya berhasil jadi gol. Ini bukti efisiensi serangan Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Kemenangan ini mengantar Portugal ke puncak klasemen Group J Kualifikasi Euro 2024. Mereka masih sempurna dengan 18 poin dari 6 kemenangan. Bruno memang hanya mencetak 1 gol di laga ini, tapi perannya sangat besar untuk kemenangan tim. Dia tampil luar biasa meski lebih banyak bermain di tengah. Bruno mencetak gol ke-8 Portugal di menit ke-83. Dia membuat total 3 esis, 1 untuk gol Diogo Jota, dan 2 untuk Bryce Gonzalo Inacio. Gelandang Manchester United ini membuat total 7 k-pass, di antaranya menciptakan 2 peluang besar. Permainan Bruno komplit dan sempurna di balik kemenangan Portugal kali ini. Debut positif, Rasmus Heilun siap melanjutkan momentum di Manchester United. Sebuah asa diapungkan oleh Rasmus Heilun. Striker muda itu berharap bisa melanjutkan momentum positif yang ia bangun di squad Manchester United. Heilun mengaku sudah tidak sabar untuk bermain lagi di squad Manchester United. Iya, saya sudah tidak sabar untuk kembali ke Manchester United, ujar Heilun kepada Bolt. Menurut Heilun, bisa bermain di tim utama MU merupakan mimpi yang jadi nyata baginya. Jadi, ia ingin lekas bermain lagi untuk setan merah. Saya sudah bilang berulang kali bahwa ketika Anda bermain untuk tim nasional, Anda selalu merindukan untuk bermain di klub lagi. Sambung Heilun Jadi, saya tidak sabar untuk kembali bermain bersama United. Saya saat ini hidup dalam impian saya itu dan saya senang mimpi saya bisa jadi kenyataan. Heilun sendiri kini punya target yang ingin ia raih. Sang striker berharap bisa melanjutkan momentum positif yang ia bangun di laga debutnya. Segalanya berjualan dengan positif bagi diri saya. Saya rasa saya bermain dengan baik di laga debut saya dan saya juga mendapatkan sejumlah menit bermain di jeda internasional kali ini. Sambung Heilun Setelah jeda ini, kami akan menghadapi sejumlah pertandingan seru di mana kami akan berhadapan dengan Brighton dan Bayern München. Saya tidak sabar bermain di kedua pertandingan itu. Imbuhnya Menurut sejumlah prediksi di Inggris, Heilun kemungkinan besar akan merasakan start pertamanya di skuad Manchester United. Ia dijagokan dimainkan sejak awal melawan Brighton ketimbang Martial. Gak jadi ke Turki, Donny van de Beek bakal bertahan di Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano punya informasi baru seputar van de Beek. Ia menyebut sang gelandang kemungkinan batal pindah. Menurut laporan tersebut, van de Beek sudah memutuskan untuk menolak pindah ke Turki. Ia sudah menerima tawaran dari kedua klub tersebut. Namun setelah mempelajari tawaran-tawaran itu, ia menemukan bahwa tawaran kedua klub itu kurang cocok untuk dirinya. Alhasil van de Beek dilaporkan kemungkinan besar akan membela Manchester United di paruh pertama musim 2023-2024 ini. Namun Romano melaporkan bahwa van de Beek belum memadamkan keinginannya untuk pergi dari Manchester United. Ia dan sang agen dikabarkan akan kembali mencari klub baru di Januari 2024 nanti. Dengan harapan ada tawaran yang lebih bagus masuk untuk sang gelandang. Hingga saat itu tiba, van de Beek akan mengikuti aktivitas di squad Manchester United, meski ia diragukan akan mendapatkan jam bermain di paruh pertama musim ini. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.